Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat bagi statistik dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan juga kami sharing video tutorial yang ke 110 lebih ya tentang tutorial Smart PLS pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil suatu tema yang judulnya menyusun bab 3 penelitian dengan Smart PLS untuk skripsi tesis maupun disertasi apa saja isinya ketika kita melakukan studi karya ilmiah atau tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi kemudian analisis kita menggunakan SEMPLS Struktural Equation Modeling Cartially Square di penelitian kita kemudian apa sih sebenarnya isi bab 3 nya yang diceritakan tentang SEMPLS mudah-mudahan di dalam paparan kali ini, dalam sharing ini memberikan kemampaan bagi sahabat statistik semuanya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya di channel ebook statistik seribu halaman memberikan kemampaan bagi sahabat juga memberikan kemampaan bagi kami sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik seribu halaman tinggal klik saja subscribe dan kami terus akan update di dalam tutorial statistik berbagai software statistik yang diberikan kepada sahabat untuk menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi sekali lagi judul penelitian kita adalah bagaimana menyusun bab 3 penelitian kita skripsi, tesis, disertasi yang di dalamnya kita menggunakan analisis SEMPLS kemudian apa saja yang perlu diceritakan di dalam SEMPLS jadi kata kuncinya adalah ketika kita menggunakan analisis SEMPLS apa saja yang perlu diceritakan isi di dalamnya jadi sharing kali ini bukan bermaksud untuk menstandarisasi nah ini juga ada beberapa pertanyaan di dalam channel youtube kami sekali lagi kita membuat sharing tentang bab 3, bab 4 mengolah datanya dan kali ini bab 3 nya tentang SEMPLS nya tidak bermaksud untuk standarisasi ya kepada semua kampus, kepada sahabat semua kami hanya ingin sharing saja kepada sahabat statistik semuanya jika memang ini bermanfaat silahkan diambil oleh sahabat statistik semuanya jika memang paparan kami kurang bermanfaat ya tidak apa-apa ya ini hanya sekedar sharing saja sekali lagi tidak bermaksud untuk menstandarisasi isi bab 3 di seluruh kampus tetapi kami hanya ingin sharing saja ketika kita menggunakan analisis SEMPLS itu kira-kira apa isinya tujuannya adalah tujuan kami adalah tujuannya adalah agar ada hubungan ya inline ya hubungan atau inline hubungan atau inline atau kesesuaian antara bab 3 dengan bab 4 ya nah ketika kita menceritakan tentang SEMPLS bab 3 nya maka kita isi bab 4 juga harus sejajar ya sama dengan apa yang kita ceritakan di bab 3 di bab 3 nya jadi sekali lagi tujuan kami melakukan sharing kali ini bukan untuk melakukan standarisasi isi bab 3 tetapi kita ingin inline apa yang diceritakan di dalam bab 3 tentang SEMPLS begitu juga dengan bab 4 nya tentang isi olah datanya atau isi analisis datanya jadi ada kesesuaian ada hubungan loh kita menceritakan bab 3 isinya ini tentang SEMPLS kemudian bab 4 nya kemana gitu ya nah supaya inline antara bab 3 dengan bab 4 nya maka kita coba sharing kepada publik kepada teman-teman semua kira-kira ini loh kalau kita mau bikin apa namanya analisis dengan SEMPLS lalu apa saja sih sebenarnya isi bab 3 tentang SEMPLS nya jadi kita fokus tentang SEMPLS nya ketika kita menggunakan analisis SEMPLS kira-kira isinya apa saja pertama kita mendefinisikan apa itu SEMPLS kemudian yang kedua kita menjelaskan mengapa kita menggunakan analisis SEMPLS mengapa kita tidak menggunakan analisis SEM covariance risel dengan Amos kenapa kita tidak menggunakan analisis regresi berganda misalnya ya mengapa kita menggunakan SEMPLS nah kita tuliskan alasan di bab 3 ya strength point kita kedudukan kita mengapa kita pakai SEMPLS terutama disertasi ya biasanya disertasi lebih kompleks lebih detail menceritakannya kenapa sih disertasi kita menggunakan SEMPLS ya kita ceritakan sedikit disini satu paragraf kenapa kita menggunakan SEMPLS kemudian ukuran sampel dalam SEMPLS kita ceritakan sedikit kemudian evaluasi model dalam PLS apa saja ya kemudian ada evaluasi model apa namanya pengukuran pengukuran, 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 kebaikan, kecocokan model kita ceritakan kemudian kita mengimplisitkan sedikit saja menceritakan satu apa namanya satu tulisan ya satu bukan satu paragraf ya kita menceritakan juga model pengukuran kita itu apa agar para pembaca jelas paham dan mengerti bahwa parabel penelitian kita A kemudian model pengukuran kita pakai teorinya siapa kemudian kita apa namanya menspesifikasinya apakah model pengukuran kita reflektif atau formatif ya kemudian kita menuliskan kriteria evaluasi model pengukuran itu apa saja kemudian evaluasi model struktural itu apa saja dan kriteria evaluasi keseluruhan model ya kebaikan dan kecocokan model itu apa saja oke kita lanjut di dalam contoh bab 3 kita ini contoh rancangan bab 3 ya menurut hemat kami tidak bermaksud untuk mesandarkan kita lihat dari beberapa skripsi tesis disertasi biasanya untuk kuantitatif seperti ini ada rancangan penelitian parabel pengukurannya seperti apa biasanya kita bikin tabel di sini kemudian kita menceritakan parabel penelitiannya apa saja metode pengumpulan datanya seperti apa saja populasi dan sampel kemudian pengujian instrumen nah yang ingin kami ceritakan lebih jauh adalah tentang metode analisis data ya sekali lagi di dalam cerita kali ini bab 3 kali ini kita ingin lebih fokus menceritakan tentang mengapa kita menggunakan analisis SEM yaitu isinya apa saja nah metode analisis datanya di sini disebutkan ada statistic descriptive dan ada statistic inferential ya pengujian inferential dengan SEM partial square kemudian kita menceritakan statistik descriptive di sini apa saja isinya apakah kita pakai distribusi frekuensi atau kita pakai rata-rata dan standard deviasi minimum maksimum bisa diceritakan di sini kemudian kita menjelaskan referensi pengertian dari statistik descriptive kita masuk tentang parabel square ya tujuan di dalam paparan kali ini isi bab 3 PLS apa saja ya jadi isi bab 3 di dalam SEM PLS apa saja ini ya ada 8 key trade ini kita masukkan ya yang pertama kita menjelaskan tentang definisi SEM menurut hire SEM PLS itu apa kemudian yang kedua adalah alasan penggunaan SEM PLS itu apa saja di sini ya referensinya dari mana kemudian evaluasi model pengukuran PLS itu apa saja misalnya menurut Yamin 2002 evaluasi SEM PLS terdiri dari 3 hal ada juga menjadi 2 hal ya misalnya evaluasi model pengukuran dan strukturalnya kemudian struktural dan goodness of itnya digabung itu tidak apa-apa kemudian kita menjelaskan di sini model pengukuran kita itu apa model penelitian yang gunakan ini bersifat apa first order atau second order ya dijelaskan di sini kalau misalnya nanti first order seperti apa saja kalau kemudian second order seperti apa ya sesuai dengan inline dengan tabel ininya nah nanti ini biasanya nanti tabel dengan parabel pengukuran ya bisa ini dalam bentuk tabel nih dalam bentuk tabel kemudian nanti referensi teorinya kita mengambil dari siapa ya oke kita balik lagi oke nah secara implisit juga tadi saya sampaikan bahwa kita jangan lupa untuk menjelaskan apakah model pengukuran kita reflektif atau formatif ya nah misalnya kita mengambil contoh di dalam e-book punya saya ini adalah pemberdayaan motivasi rojus diukur secara reflektif kemudian kepuasan kerja diukur secara formatif agar sekali lagi kami ingin menjelaskan di sini agar para pembaca skripsi tesis disertasi kita paham gitu oh ternyata apa namanya skripsi tesis kita ditulisnya model pengukuran adalah reflektif berdasarkan pada teorinya AAA kemudian kita mengambil teori formatif model pengukuran formatif mengasalkan teorinya BBB jadi pembaca memahami alur ceritanya oke apabila kita menggunakan model pengukuran second order kemudian kita menjelaskan sedikit second order itu kemudian estimasinya pakai apa apakah pakai embodied two-size approach ya misalnya kita menjelaskan pakai embodied two-size approach atau disjoint two-size approach ya referensinya dari start-up tahun 2019 kita ceritakan sedikit di sini oh kita estimasinya pakai embodied two-size approach jadi sekali lagi agar pembaca paham dan juga inline dengan bab empatnya oke kemudian kita menjelaskan model pengukuran reflektif itu apa saja ya kita menjelaskan ya untuk mengatakan model pengukuran kita reflektif kemudian evaluasi kebaikan dari model pengukuran reflektif apa saja kemudian kita menjelaskan di sini outer loading atau loading faktornya berapa kemudian kita pakai ini siapa yang paling umum digunakan adalah higher 0,70 sedangkan kalau chin 1,998 itu menggunakan 0,60 nah teman-teman mau pakai siapa jadi jelas di sini oh ternyata tulisan kita ini menggunakan higher atau menggunakan chin kemudian composite reliability kita jelaskan di sini kemudian chrome badge alpha silakan ditambahkan chrome badge alpha kita pakai minimum 0,70 kemudian AV kita menjelaskan oh AV itu apa saja pengertiannya dan berapa nilai minimum dan referensinya dari mana kemudian kita menjelisakan di dalam model pengukuran reflektif ada fornel dan leker dan htmt bisa ditambahkan juga crossloading kalau mau ditambahkan crossloading silakan ini juga ada bisa ditambahkan crossloading tapi menurut hemat kami belakangan ini di dalam publikasi jurnal-jurnal internasional sudah sudah mulai mengarah kepada htmt jadi di dalam bab 3 kita hanya tampilkan fornel dan leker dan htmt saja oke dilanjutkan kemudian selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran formatif kita jelaskan bagaimana evaluasi model pengukuran formatif itu yang pertama adalah signifikansi outer weight disini kita jelaskan kalau tidak signifikan ada referensinya dari higher kemudian kapan outer weight dibuang kemudian kedua adalah pemeriksaan kolineritas atau multi koliner antar item dengan outer FIF kurang dari 5 selanjutnya setelah evaluasi model pengukuran kemudian kita lanjutkan evaluasi model struktural evaluasi model struktural apa saja komponennya yaitu pemeriksaan kolineritas signifikansi weight coefficient kemudian computer interval 95% dan F2 ini kita jelaskan disini kompiden 95% dalam jurnal-jurnal internasional ini juga sudah banyak digunakan dan direkomendasikan untuk disampaikan oleh karena itu maka di dalam skripsi tesis maupun disertasi terutama disertasi ini harus disampilkan confidence interval 95% dari coefficient kemudian lanjutkan dengan F2 ini juga harus ditampilkan F2 ini atau effect size F2 disebutnya dan ini berguna untuk komparasi antar penelitian yang sama kalau Anda bikin penelitian yang sama kemudian ada juga orang lain bikin penelitian yang sama sampel berbeda kita bisa membandingkan F2 kemudian evaluasi kebaikan dan kecocokan model kita tampilkan satu per satu apa saja isinya ada F2 ada key2 SRMR PLS Predict uji linearity kemudian goodness of fit dari start date ini namanya gofit index dari tenen house kemudian dikembangkan oleh start date dituliskan kembali di dalam jurnalnya tahun 2013 kita ceritakan di sini R2 apa pengertiannya dan kemudian kita nilainya mengambil dari siapa apakah kita dari chin atau dari higher kalau kita mengambil dari higher batasannya cukup 0,25 0,50 dan 0,75 0,25 itu sedang eh rendah kemudian 0,50 itu sedang kemudian 0,75 itu tinggi silahkan atau saya lebih prefer mengambil dari chin seperti di sini ya chin interpretasi R2 sekarang kualitatif 0,19 rendah 0,33 dan 0,66 66 atau 67 ya ini ya nanti dilihat lagi referensinya ya 66 ya kemudian key2 kita menjelisakan di sini key2 itu apa kemudian nilainya datas 0 peritik relevan di higher 2019 key2 nya 0,25 oke kemudian SRMR ini jangan sampai salah keliru ya ada orang menyatakan pak SMR kok ditampilkan ya di dalam model SMPLS ya jadi SRMR ini adalah standardize root min square residual jadi membandingkan antara taksiran kalau di dalam semcovarian ya SMR MR ini dibuat dibikin dengan membandingkan antara matrik covariance taksiran model dari residualnya dengan matrik covariance dari sampelnya dari residualnya jadi residual antara taksirannya dengan residual asli dari datanya kalau di dalam SRMR di dalam model SMPLS itu membandingkan antara matrik korelasi taksiran model dengan matrik korelasi raw data model kemudian berapa nilai residual sisanya kemudian itu dihitung SRMR jadi SRMR menurut hemat kami itu juga perlu disampaikan di dalam publikasi jurnal di dalam publikasi skripsi tesis maupun disertasi ini nilainya 0,08 kalau dari higher sedangkan dari Karin Smeila et all 2013 0,08 sampai 6,10 masih acceptable jadi sekali lagi kita ingin sampaikan kepada publik bahwa terutama disertasi SRMR ini untuk disampaikan di dalam hasil penelitiannya karena ini sudah keluar di output small PLS goodness of it index apa itu goodness of it index ini adalah evaluasi ini juga bukan ini ya bukan evaluasi di SEMCO varian bukan jadi kita coba pahami apa sih sebenarnya goodness of it index yang disampaikan oleh aslinya ini disampaikan oleh tenant house kemudian disampaikan kembali 2013 itu oleh Hansel dan SAS dan jurnalnya ada yang disebut goodness of it index dalam evaluasi SEMPLS adalah keseluruhan model dengan cara dihitung dari pengukuran reflektif cara manualnya dihitung dari akar dihitung dari hasil pekalian akar antara komunalitis komunalitis berarti loading vector dikuadratkan kemudian nanti dirata-ratakan dikalikan dengan akar pekalian geometris dari R square jadi komunalitis dikalikan dengan R square kemudian berapa akarnya interpretasinya menurut Weser dalam Yamin 2022 ini adalah 0,01 itu GOP-nya rendah 0,25 GOP-nya medium 0,36 itu GOP-tinggi artinya seberapa cocok antara data dengan model yang kita ajukan GOP- ini juga di dalam SmartPLS belum ada jadi dia harus dihitung manual jadi ini di SmartPLS belum ada jadi ini dihitung manual ini dihitung manual di beberapa software seperti di Adanco ini sudah ada di beberapa software seperti WarPLS kalau tidak salah Adanco juga sudah ada ini software Adanco software WarPLS dan mungkin beberapa software yang lain yang berbasis Partial Square PLS sudah dimunculkan GoFit Index ini disebutnya sebagai GoFit Index Tenenhouse kemudian kita lanjutkan evaluasi kebaikan dan kecocokan modelnya atau robustness check-nya adalah ada PLS predict juga ini perlu disampaikan karena belakangan ini di dalam jurnal-jurnal internasional mulai disampaikan tentang PLS predict ini oke kemudian uji linearity nah ini juga termasuk robustness check di dalam SMPLS juga ini perlu disampaikan ya jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan tentang isi bab 3 secara keseluruhan bisa kita simpulkan disini pertama di dalam SMPLS menjelaskan dulu definisi kemudian yang kedua adalah alasan kemudian evaluasi model apa saja kemudian model efektif dan formatif disampaikan kemudian evaluasi model efektif ini apa saja ada loading vector CR berapa batasan nilainya kemudian kolombats alpha dan AV for red and record juga HTMT dimasukkan kemudian signifikansi model pengukuran formatif kalau nanti kita menggunakan model pengukuran formatif kita sampaikan disini signifikansi alterweight dan juga kemudian pemeriksaan kolineritas evaluasi model strukturalnya ada 4 ada kolineritas antar variable signifikansinya kemudian kita pakai signifikansinya berapa persen alpanya kemudian confident interface 95% ya ini wajib disampaikan di dalam jurnal internasional juga apalagi disertasi ini disampaikan kemudian fsquare juga ini wajib disampaikan fsquare nilainya kita berapa evaluasi kebaikan dan kecocokan model kita isinya apa saja ada 6 yang pertama red square kedua key square yang ketiga SRMR yang keempat gofit index yang kelima adalah PLS predict ini wajib untuk disampaikan biar kita tahu seberapa baik kekuatan uji model kita predictive power ini disebutnya di dalam jurnal air disebut sebagai predictive power nah ini disebutnya sebagai predictive power di dalam higher jadi kalau predictive power artinya sih kekuatan ujinya sampai seberapa baik apakah kualitasnya rendah medium ataupun kualitasnya tinggi ini perlu kita sampaikan dan terakhir adalah uji linearity merupakan bagian dari robustness check di dalam PLS jadi istilah robustness di dalam statusing itu menunjukkan keajakan atau kebaikan atau model kita itu bagus atau konsisten namanya robustness check oke itu bisa kita sampaikan di dalam SMPLS di dalam menulis bab 3 ini ada 8 kriteria disampaikan agar nanti bab 4 nya isinya sama dengan bab 3 bagian terakhir apabila sahabat statistik mau jagoan olah data sendiri bisa menyusun mengolah data untuk skripsi tesis disertasi sendiri kita sudah ada panduannya mengolah data statistik 1800 halaman ada SPSS selisir WAPLS di ISB small PLS 3 4 AMOS dan Stata cukup beli 1 kali ini ISBN perpustakaan nasional sifatnya 100% tutorial ada contoh-contoh dan caranya kemudian ada interpretasinya ada contoh-contoh klak-klik-klak-kliknya softwarenya 1 kali beli gratis umur hidup ada video tutorialnya yang kita sampaikan pada publik harganya insya Allah terjangka cukup di WA kami dan insya Allah mudah-mudahan memberikan kemampatan bagi sahabat satik semua jadi mau jagoan alah data sendiri menyelesaikan sendiri skripsi tesis maupun disertasi jangan lupa untuk membeli dan ibu kami 1800 halaman terima kasih atas tutorialnya semoga bermanfaat bagi sahabat satik semua wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati